Turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Tarakan menjadi level 3, membuat sejumlah sekolah pada Senin 25 Oktober sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kerja Kota Tarakan Ahmad Yani mengatakan, dalam pelaksanaan PTM terbatas yang dilaksanakan di Kota Tarakan, harus mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri dan SKB 4 Menteri. Sebelum melaksanakan PTM terbatas, sekolah-sekolah sudah terlebih dahulu melaksanakan simulasi PTM secara mandiri, adapun pelaksanaannya tetap menggunakan dua sistem yakni luring dan daring. Sementara itu, Guru Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Tarakan, Meli Dian Astuti mengatakan, hari pertama pelaksanaan PTM terbatas dirinya nilai kesannya sama saja seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebelumnya, hanya saja yang membedakan jumlah siswa yang hadir dibatasi 50%. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, selain memberikan pembelajaran secara luring, pihaknya juga memberikan pembelajaran secara daring, namun ia menilai pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif. Ya tentu saja lebih mudah, kalau kita tatap muka itu lebih enak. Cuma ya ini mbak, karena kan lagi tadi dua jendela, jadi ada offline, ada online ya, jadi waktunya ini juga kan masih awal mula mbak, jadi emas, jadi hanya 45 menit kami ini di kelas. Oh di kelas? Iya, jadi cuma 45 menit, jadi waktunya juga terbatas, apalagi saya mapelnya kan matematika. Kepala SD Negeri Utama Satu Tarakan, Arifin Said mengatakan, saat ini pihaknya baru melaksanakan simulasi sebelum pelaksanaan PTM terbatas. Adapun pelajar yang hadir dalam PTM terbatas nanti dibagi menjadi dua gelombang setiap harinya, di mana gelombang pertama hadir pukul 8 hingga pukul 10, gelombang kedua hadir pada pukul 11 hingga pukul 13. Jumlah pelajar yang hadir setiap harinya juga dibatasi hanya 50%, artinya dalam setiap kelas yang biasanya diisi 28 pelajar, selama pelaksanaan PTM hanya diisi 14 pelajar saja. Adapun jumlah orang yang menyetujui pelaksanaan PTM terbatas di SDN Utama Satu Tarakan, mencapai 80%, sementara sisanya tetap pihaknya layani secara daring. 28 orang satu kelas, jadi hanya 50%-nya berarti kami hanya mendatangkan tadi hanya 14 siswa untuk simulasi. Nanti pada pelaksanannya juga kan gitu, setiap hari itu kan hanya 50%. Berarti ada dua Pak ya, ada daring, ada ruling Pak ya. Nah, tekniknya kami nanti kalau pada saat PTM itu kami bagi dua gelombang. Jadi satu hari itu, satu kelas itu datang dua kali. Jadi pagi jam 8 sampai jam 10, itu sesi pertama. Nanti yang separuhnya, nanti datang jam 12 sampai jam 1. Jan Nuryansyah melaporkan.